Bareskrim Polri mengungkap kasus peredaran bahan bakar minyak, BBM, palsu yang mengubah jenis bensin Pertalait menjadi Pertamax, Jumat 29 Maret 2024. Salah satu SPBU yang menjual BBM palsu tersebut berada di wilayah Kota Depok, Jawa Barat. Lokasi penjualan BBM palsu tersebut berada di SPBU 3416924, Jalan Raya Bogor KM 28,5, Cimanggis, Kota Depok. Direktur Tindak Pidana Tertentu, Dirti Piter, Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin menjelaskan, pihaknya mengamankan lima tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Raya selaku pengelola SPBU. Kemudian AP sebagai manajer di SPBU dan DM yang juga selaku manajer, selanjutnya dua pengawas, RY dan AH. Pengungkapan SBPU pengedar BBM palsu di Depok bermula dari pengembangan Bareskrim Polri usai mengamankan tersangka RHS dan AP. Mereka diamankan lantaran melakukan penipuan dengan membuat pertamaks palsu di SPBU yang ada di Tangerang Selatan. RHS dan AP sendiri merupakan pengelola dan menir SPBU tersebut. Setelah diselidiki lebih lanjut ternyata mereka juga menipu konsumen di SPBU yang ada di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Lalu, SPBU yang ada di Cimanggis, Depok, tersangka melakukan pemalsuan BBM dengan cara mencampurkan bahan pewarna ke bensin pertalait hingga menyerupai warna pertamaks. Dengan demikian, pelaku dapat menjual bensin pertalait dengan harga pertamaks kepada konsumen. Dari kasus ini, polisi menyita barang bukti dari tiga SPBU berupa 29.046 liter BBM pertamaks yang diduga palsu di empat tangki pendam SPBU tersebut. Tak hanya itu, polisi juga menyita pewarna yang digunakan untuk memasukkan BBM tersebut. Selain itu mengamankan dokumen-dokumen pemesanan atau dudan penjualan BBM, beberapa alat komunikasi. Uang hasil penjualan BBM dengan total Rp111.552.000. Atas perbuatan yang dilakukan, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.